Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi silahkan ditonton Semuanya Ini dia guys Rupa dari stasiun menggarai beserta Jalur layangnya yang sudah beroperasi Kereta yang mau naikin dari stasiun Bekasi ini Masuk di jalur 1 Stasiun menggarai Yuk guys Sekarang kita jeget yuk KRL komuter lain dari stasiun Bogor Menuju stasiun Jakarta Kota Yang bakal lewat jalur layang stasiun Manggarai Yo Hmm kurang keliatan ya Kalau gitu mau bakal geser lagi deh ke arah selatan Tapi sebelum itu bakal mau jelasin nih Skema jalur di stasiun Manggarai ini Begini nih Terhitung tanggal 25 September 2021 Sehubungan dengan beroperasinya jalur layang stasiun Manggarai Stasiun Manggarai sudah resmi memiliki 4 jalur tambahan yang beroperasi Yaitu jalur 10 dan jalur 11 Untuk KRL komuter lain Dari stasiun Bogor atau Depok Menuju stasiun Jakarta Kota Jalur 12 dan 13 Untuk komuter lain Dari stasiun Jakarta Kota Menuju stasiun Depok atau Bogor Sementara itu Untuk jalur bawah Atau jalur lantai dasarnya Jalur 1 dan 3 Untuk KRL komuter lain Dari stasiun Cikarang atau Bekasi Menuju stasiun Jakarta Kota Jalur 2 dan 4 Untuk KRL komuter lain Dari stasiun Jakarta Kota Menuju stasiun Bekasi atau Cikarang Jalur 5 untuk KRL komputer lain dari stasiun Bogor, Depok, atau Nambo menuju stasiun Tanabang, Angke, atau Jatinegara Jalur 6 dan jalur 7 untuk KRL komputer lain dari stasiun Jatinegara atau Angke menuju stasiun Bogor, Depok, atau Nambo Serta jalur 8 dan 9 dimanfaatkan untuk kereta Bandara Soekarno-Hatta Itu untuk normalnya ya, tapi kadang-kadang jalurnya juga dimanfaatkan sama KRL atau kereta yang lainnya Gitu deh pokoknya Tuh guys, kelihatan gak sih KRL-nya nanjak menuju jalur layang stasiun Manggarai dari arah stasiun Tebet Atau lebih tepatnya dari arah Bogor Tuh guys, kita sekarang bergerak menuju stasiun Menuju jalur baru, jalur layang, Tasin menggarai. Kita mengarah ke peron jalur 6 dan 7 yang berada persis di bawah jalur layangnya. Lihat tuh guys, yang berada di atas KRL kemuter lain yang lagi lewat ini merupakan ruang area untuk penumpang dan penghubung antara lantai 1 dan lantai 3 alias jalur bawah dan jalur layang. Seperti biasa, seperti bangunan-bangunan baru stasiun lainnya, terdapat tangga, lift, dan eskalator untuk menghubungkan antar lantai stasiun. Nah, ini dia nih, signet atau menunjuk arah dan lokasi yang baru. Oh iya, dengan beroperasinya jalur layang beserta bangunannya, buat kamu-kamu yang mau naik kereta bandara, penghubungnya sekarang bukan di bawah lagi, melainkan kita harus ke atas dulu untuk berganti jalur dan membeli tiket kereta bandara. Amin. 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 peron atas upper platforms 10-13 Jakarta kota depok Bogor gokil Aduh kasabar kayak gimana sih Oh hai 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 yoi kita udah sampai di lantai 2 bangunan baru stasiun Manggarai kondisinya rame ya nggak rame-rame amat sih dan kalau diperhatiin ada sejumlah petugas lebih tepatnya mbak-mbak yang menggunakan megafon atau toa untuk menginformasikan lebih intens mengenai perpindahan jalur di stasiun Manggarai fungsinya juga untuk memudahkan penumpang biar lebih tahu ini gua mau kemana sih kalau mau pindah kereta gitu loh kan kasihan kalau penumpangnya bingung lanjut deh kita naik ke lantai 3 atau jalur layang stasiun Manggarai tepatnya di peron menuju Cikini Jakarta kota 2 Masya Allah sumpah keren banget guys dulu jalur 7-7 depok jadi orang-orang ke atas bisa turun ke bawah lagi Oh jalur 12 ada yang ke Bogor juga pas banget nih masuk di jalur 12 KRL komuter lain dari stasiun Jakarta kota menuju stasiun Bogor kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita Wow Wow pas juga bakal masuk di jalan 11 KRL komuter lain tujuan Jakarta kota Tuh eh mata banget penumpang yang baru turun di jalur layang stasiun Manggarai langsung turun ke bawah untuk ranset atau keluar stasiun hai 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 Deus bawaikan Jumlah kan cuma bantuan kayak ALL Jalan Rumpat Ini dia guys ujung selatan dari peron jalur layang stasiun Menggerai Viewnya bagus banget cuy Dan sekarang kita mengarah ke stasiun Tebet Wah di bawah bolong cuy Dikasih jaring-jaring biar aman Wah di atas ini anginnya kenceng banget Hati-hati ke bawah angin loh guys Apalagi kalau ke bawah kabar angin Wah jangan sampai tuh Lihat guys ciamik banget view-nya Timur ke barat Kita bisa lihat gedung-gedung Landscapenya sangatlah luas Hmm siapa nih yang bikin desainnya nih Masa lokomotif generasi lama yang dipasang Masih ada logo kereta api yang lama Gak apa-apa slow Jadi di jalur layang ini Terdapat 4 jalur tambahan Dan seperti biasa Kalau ada hal baru Di dunia perkereta apian Pasti bakal banyak yang hunting disini BTW suara kresak-kresak itu Menunjukkan angin itu kenceng banget ya Oh iya Meskipun jalur layang stasiun Manggarai ini Sudah beroperasi Tapi sebenarnya Masih ada beberapa konstruksi Atau pembangunan Di beberapa sudut Salah satunya adalah Dinding jembatan di sebelah timur Yang masih belum rampung Makanya kelihatannya tuh Kita malah bisa jadi terjun bebas ke sana Hmm sepertinya lagi ada pejabat yang Melakukan peninjauan nih Hmm siapakah gerangan Begini nih View jalur layang stasiun Manggarai Dari arah utara Atau dari arah Jakarta kota Oke kita sekarang bergerak ke ujung utara Jalur layang stasiun Manggarai Disini juga terlihat Masih ada beberapa pekerja Yang melakukan aktivitas pekerjaannya Kita lihat kereta dari arah Jakarta kota Menuju Bogor Yang bakal masuk di Jalur 12 stasiun Manggarai Dan ternyata kereta dari arah Jakarta kota Ke Manggarai ini Agak menanjak juga ya Meskipun dari Jakarta kota Dan juga jalur layang PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oke sekarang kita turun lagi yuk melalui tangga menuju lantai 2 gedung baru Sasin Manggarai Sekarang kita bergerak ke peron jalur 12 dan 13 atau lebih tepatnya peron menuju Sasin Bogor PEMBICARA 1 Hai nih Wih cakep banget sumpah kalau buat foto-foto ya apalagi kalau langitnya lagi cerah kayak gini hai 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 is ini namanya pantograf atau penghubung antara kereta dengan kabel listriknya kurang paham juga sih terima kasih sekarang kita coba naik liftnya yuk oke halo guys balik lagi sama Maul itu ada tangan Maul eh ada Maulnya juga eh ada Maul lagi wih Maul juga nih banyak banget Maulnya eh Maul oke deh sekian dulu untuk video kali ini nanti kita bakal lanjut ke part 2 ya mau bakal ajak buat ngelihat fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun Manggarai di dung baru jalur layang stasiun Manggarai serta di gedung lama juga dong dan bakal ada beberapa momen-momen unik nih jangan lupa ya kita lanjut ke part 2 terima kasih jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati